Intro Shalom dan selamat pagi Tajuk Renungan Pagi hari ini 3 November Ayat inti terdapat dalam buku Alkitab Keluaran 2 ayat 3 dan 4 Namun begitu dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama Maka dia mengambil sebuah bakul daripada daun papirus Melapiskannya dengan selut pada perkat kayu Lalu membaringkan anak itu di dalamnya Kemudian dia meletakkan bakul itu di tengah-tengah rumpun mensiang Di tepi sungai Nil Kakak kepada anak itu berdiri agak jauh dari situ Untuk mengetahui apa yang akan terjadi kepada adiknya Walaupun dengan rancangan bangsa Mesir untuk membinasakan anak-anak lelaki bangsa Israel Musa telah dilahirkan Dia dijaga oleh ibunya sendiri dan cabaran untuk terus menyembunyikannya Dia menjadi semakin sukar setiap hari Takut yang Musa akan ditemukan dan dicederakan Maka dia menyembunyikannya dalam sebuah bakul Jauh dari kawasan yang mempunyai penduduk Dan di bawah pengawasan kakaknya Semua kita terkejut apabila kita mendengar Ibu bapak yang membuang bayi mereka Yang baru lahir di ladang Di dalam kotak atau dalam bag plastik Ditinggalkan untuk mati atau mungkin berharap Bayi itu akan dijumpai dan diselamatkan Ia adalah sangat tidak pengasih bagi seorang ibu Untuk tidak mahu menjaga dan melindungi anak mereka Sebaliknya Ibu Musa merisikokan keselamatannya sendiri Untuk memastikan bahwa anak lelakinya hidup Bagaimana kita boleh memastikan keselamatan Dan perlindungan anak-anak kita hari ini Kadang-kadang kita berpikir bahwa Melakukan yang paling minimah Menyediakan mereka dengan makanan Pakaian dan tempat berlindung Adalah cukup memadai Tetapi anak-anak memerlukan lebih banyak Daripada sekadar keperluan asas Untuk memastikan perkembangan emosi yang baik Dan kesihatan Kamu perlu meluangkan sebanyak mungkin Masa bersama mereka Sepanjang tahun-tahun pertumbuhan mereka Sebagai pelindung bagi anak-anakmu Kamu perlu menyediakan mereka Dengan persekitaran yang selamat Sebagai tempat untuk membesar Ini bukan saja bererti Sebuah rumah di mana mereka Boleh dilindungi daripada cuaca Tetapi juga menghalang pengaruh-pengaruh negatif Dari luar Daripada masuk ke dalam Ini termasuklah Apa yang media bawa ke dalam ruang tamu kita Komputer Telefon pintar Dan juga pengaruh rakan-rakan dan sekolah Mengawal dan melindungi anak-anak kita Juga merangkumi Memberikan mereka teladan yang mereka boleh contohi Dengan selamat Dan memastikan bahawa kita memperlakukan mereka Dengan hormat Seperti yang kita mahu Mereka tiru Ia bererti bahawa kita menyediakan bagi mereka Keperluan fizikal Emosi Dan rohani mereka Demikianlah renungan Pagi untuk hari ini Mari kita berdoa Bapak Walaupun kami berharap Untuk melindungi anak-anak kami Namun Ia adalah mustahil Untuk bersama mereka sepanjang masa Kami berdoa Agar engkau akan mengelilingi mereka Dengan perlindunganmu Dengan para malaikat sucimu Dan Dengan bimbingan dari roh kudusmu Semoga tidak ada bahaya yang datang menimpa mereka Dan melalui pengalaman hidup mereka Semoga mereka melihat tanganmu dalam hidup mereka Amin Terima kasih telah menonton!